Nah ini soal hubungan dengan kita, nggak bisa menutup mata juga ya Mas Dedy, soal Pak Jokowi sekarang masih adalah anggota aktifnya PDIP, masih merupakan kadernya PDIP gitu. Nah ini dengan dinamika yang terjadi saat ini, kemungkinan akan hubungan dengan Pak Jokowi dengan PDIP, terutama Ibu Megawati seperti apa nih Mas Dedy? Ya saya kira tidak harus menunggu situasi sekarang, Jokowi-Dodo sudah terbukti kan tidak loyal terhadap Megawati, terbukti tidak loyal terhadap PDIP perjuangan, jadi hubungan Jokowi dengan Megawati saya kira kalau dianggap akan rusak, sebetulnya sudah rusak, bukan akan, bahkan dengan PDIP perjuangan juga sudah tidak lagi erat. Itulah kenapa kemudian dalam situasi-situasi genting begitu ya, Jokowi tidak ada lagi aktivitas bertemu Ibu Megawati, bahkan pra-pemilu sampai pasca pemilu sampai hari ini pun sepertinya juga masih kesulitan untuk menemui Ibu Megawati. Bahkan Ibu Megawati sudah berstatement, ya kan, buat apa dia bertemu dengan Jokowi-Dodo, tunggu dulu saja sampai penghitungan selesai misalnya kan, dan PDIP perjuangan juga cukup gencar mewacanakan angket. Nah itu sudah menunjukkan bahwa Megawati dengan Jokowi-Dodo situasinya sudah tidak baik, begitu ya. Dan kalau kemudian Jokowi masih memiliki hasrat kekuasaan, saya kira juga tidak akan efektif untuk bisa bergabung ke Bulkar. Kita itu punya tradisi begini, Bung, sekuat-kuatnya Presiden, begitu dia nanti berganti posisi, gitu ya, dia tetap saja tidak akan dianggap. SBI kurang-kurang kuat, apa dia 10 tahun memimpin. Tapi faktanya kan hari ini, bahkan SBI sekalipun juga tidak cukup berpengaruh, bahkan di kalangan LU pun SBI juga dianggap tidak memiliki peran apa-apa dalam konstelasi politik, kira-kira begitu.